Hai yang terakhir adalah Hai tipologi praktek kekuasaan dan Wb disitu ada empat gold silakan baca perhatikan sah-sah ya ingat Hai saya juga inisial saya kalau di dalam dokumen dosen di SKP itu namanya sah-saharudin tapi kalau sah disini kan sah dan tidak sah hai 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 itu yang vertikal yang horizontal adalah dengan kekerasan tanpa kekerasan Hai nah Hai pertanyaannya apakah ada unsur memaksa disini ya semuanya ada Hai di semua kuadran itu ada unsur pemaksaan namanya kekuasaan Hai harus ada wilayah-wilayah yang bisa dipaksakan Hai karena ini sudah menyangkut pelaksanaan kebenangan kalau sudah bicara kebenangan itu ya sudah kalau ketanya mau polisi mau menangkap dia diberi kekuasaan mutlak oleh negara ini kita lihat kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga khusus itu mereka punya kekuasaan untuk memaksa Hai seperti apa lembaga pemasarakatan sah dia pegang kunci dia nggak boleh keluar polisi ditugaskan untuk nangkap orang tapi kalau sudah di pengadilan sudah lagi proses pengadilan bukan lagi di polisi itu tempatnya di jaksa tahanan jaksa Hai kalau sudah penjara pindah lagi di penjara namanya lembaga pemasyarakatan jadi ada lembaga negara ada lembaga-lembaga yang memperlaksanakan kekuasaan secara sah dengan cara kekerasan atau paksa Hai itu sebut kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga khusus Hai jaksa polisi Hai lembaga kemasyarakat Hai sel penjara Hai termasuk penjara narkoba kemudian ada dengan paksaan tapi tidak sah ada teroris kemudian ada lembaga-lembaga negara sah tanpa kekerasan tapi bukan berarti tidak ada paksanya Apa itu kita kan wajib bikin KTP dipaksa enggak dipaksa pasti harus bikin tapi tidak ada yang kekerasan eh Anda kalau tidak ada tidak ada KTP enggak boleh menamar dong jadi pegawai negeri enggak boleh menamar jadi di swasta enggak boleh cicil mobil dong enggak boleh cicil motor ada unsur pemaksaan tapi tanpa kekerasan sah masyarakat ada-ada pengadap Hai terlalu melalui dialog melalui persuasi melalui bujukan melalui pendidikan sampai ada kesadaran pakai helen pakai yang paksan mungkin paksan itu agak-agak lebih keras tuh bisa ditilan kalau enggak patuh sah tanpa kekerasan tapi dengan surat dengan dokumen kalau yang dengan kekerasan itu dengan fisik ada juga tanpa kekerasan tidak sah artinya apa lembaga lembaga-lembaga yang menelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakat lembaga-norma kemasyarakat lembaga pencalon rentenar praktiknya ada dan tentu bisa dia ambil paksa rumah kita atau mobil kita kalau baru-baru nanti tidak dibayar termasuknya leasing tapi secara administrasi administrasi ya leasing itu ya sah nah ini masalahnya itu wilayah abu-abu itu ya kalau dia melakukan paksaan sebetulnya bukan polisi bukan tentara tapi dia mempraktekkan itu jadi dia sebetulnya tidak sah sebetulnya ini leasing itu satu wilayah abu-abu disini coba dipikirkan mudah-mudahan itu dia satu sisi dia bisa melakukan pemaksaan karena memang ada kontraknya tetapi yang bisa melakukan pemaksaan itu kan bukan leasing tempatnya polisi tentara boleh secara hukumnya sekarang ada yang bisa menarik mobil itu hanya polisi atau tentara harus keputusan pengadilan jadi mungkin leasing itu pengecualian kali ya tapi silahkan di tekuni dipelajari dipikirkan ulang mungkin leasing ini akan masuk selalu ujian ini supaya seru karena di satu sisi dia punya kontrak resmi tapi silahkan di dalam melakukan pemaksaan kalau begitu dia masuk di lembaga negara para manusia tidak kok ada gembong larka bukan karena dia sah dokumennya sah nah ini satu ya demikianlah diskusi mudah-mudahan ada diskusi ya atau pengantarlah saya sebut pengantar kuliah dari saya pengantarnya panjang ya tapi karena kita gak bisa motong-motong ini karena ya suasana kuliah kita nikmat seperti ini sambil minum kopi silahkan kalau ada pertanyaan ada hal-hal yang perlu digugat perlu di di apa di pertanyakan kembali ya silahkan aja disampaikan melalui Ria Group ya ini belum ada zooming ya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!